Wajah Putra Suci Cakrawala ke-9 juga menjadi sangat jelek. Sekarang dia secara alami mengerti apa maksud pihak lain. Sial, aku tertipu. Jadi begitu, Murong King Cheng dan Saintes of All Beginnings mengerti dan segera tersenyum. Sudut mulut Ye Wu Dao melengkung. Dia sudah menebak rencana ini. Di belakang, Gosli dan Hui Dao juga terkejut. Namun, mereka masih belum mengetahui bahwa orang yang dibunuh itu palsu. Itu hanyalah kumpulan energi. Untungnya, Pea Kok berada di kapal setan hitam dan dengan cepat mengirimkan suaranya. Segera, mata Gosli dan Ye Wu Dao berbinar. Kepala Kuil benar-benar ahli strategi yang baik. Tanpa usaha sedikit pun, bahkan tanpa mengorbankan satu orang pun, mereka mampu melakukan serangan balik. Sekarang, yang tidak beruntung bukanlah mereka, melainkan Putra Suci Cakrawala ke-9. Mereka ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh Putra Suci Cakrawala ke-9. Di kapal setan hitam, para seniman bela diri dari istana abadi juga bertepuk tangan dengan gembira, wajah mereka penuh kegembiraan. Naga merah mendengus bangga, kamu berani bertarung dengan kami. Ayo bunuh kamu. Sialan, beraninya kamu menjebakku. Putra Suci Cakrawala ke-9 meraung. Tentu saja, dia sekarang tahu bahwa dia telah dibodohi, jadi dia sangat marah. Namun, di sisi lain, Lin Suan mencibir di dalam hatinya. Menjebakmu. Huh, kalau aku tidak menamparkan wajahmu yang bengkak hari ini, nama keluargaku bukan Lin. Jadi saat berikutnya, Lin Suan mencibir. Apa, kamu baru saja mengatakannya, dan sekarang kamu tidak mengakuinya. Siapa yang bilang di depan dunia bahwa si pembunuh harus membayar dengan nyawanya? Siapa yang mengatakan di depan dunia bahwa tidak ada yang bisa menggantikanmu dan kamu harus menghukum si pembunuh atas kejahatannya? Ini baru satu menit, dan kamu lupa apa yang kamu katakan. Apakah kamu babi? Anda. Putra Suci Cakrawala ke-9 sangat marah hingga dia muntah darah. Paru-parunya hampir meledak. Beraninya pihak lain memarahinya. Dia tidak tahan. Sial, kamu sengaja memprovokasiku. Tentu saja, aku punya alasan untuk membunuhmu. Benar-benar, kamu sengaja memprovokasiku, jadi aku punya alasan untuk membunuhmu. Baiklah kalau begitu, kami baru saja datang ke sini dan tidak memprovokasi siapapun. Kami tidak mengatakan apa-apa, tetapi kalian dari Tanah Suci Cakrawala ke-9 memarahi kami. Apakah itu provokasi yang disengaja? Karena kalian dari Tanah Suci 9 surga sengaja memprovokasiku, kenapa aku tidak bisa membunuh kalian semua saja? Ini sudah berakhir. Mendengar ini, semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Orang Suci Cakrawala ke-9 telah sepenuhnya mengacaukan rencana balas dendam mereka. Sekarang 9 orang Suci Cakrawala telah jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Tidak mungkin dia bisa membalikkan keadaan. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia akan ditampar wajahnya. Orang-orang di Tanah Suci 9 surga bahkan lebih marah. Masing-masing dari mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Mereka tidak sabar untuk bergegas dan bertarung dengan pihak lain. Anda. Orang Suci dari Sembilan Cakrawala sangat marah hingga dia muntah darah lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya akan digunakan oleh pihak lain, dan wajahnya akan ditampar hingga bengkak. Apa yang harus dia lakukan? Karena Tanah Suci 9 surga Anda sengaja mencari masalah, maka Anda layak dibunuh. Apa hakmu untuk membalas dendam padaku? Suara Nyaring Lin Suan mengguncang sembilan langit. Putra Suci 9 Cakrawala, kamu harus enyahlah. Kami tidak menyambutmu di sini. Murong King Cheng dan Orang Suci segala permulaan tertawa. Di kapal setan hitam, semua orang bersorak. Pada saat ini, semua orang tercengang. Siapa sangka krisis istana abadi akan mudah terselesaikan seperti ini? Orang Suci dan Orang Suci itu juga menatap Lin Suan dengan mata berkedip. Tampaknya pihak lain tidak hanya kuat, tapi juga banyak akal. Bisa dibilang dia adalah lawan yang sangat menakutkan. Namun, Orang Suci dari Sembilan Cakrawala jelas-jelas marah. Dia belum pernah dipermalukan di depan semua orang. Jadi saat berikutnya, dia meraung, wah, saya tidak peduli apa yang kamu katakan. Hari ini, kedua orang itu harus mati. Apakah begitu? Apa alasannya? Melihat ekspresi mematikan di wajah pihak lain, Lin Suan tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia bertanya sambil mencibir. Saya tidak butuh alasan untuk membunuh. Suara Orang Suci dari Sembilan Cakrawala terdengar dingin. Dia melangkah seperti dewa pembunuh. Lin Suan mencibir dengan jijik. Kamu tidak butuh alasan. Jika Anda tidak memerlukan alasan, mengapa Anda mengatakan begitu banyak sebelumnya? Sepertinya kamu bukan hanya idiot, tapi juga orang yang tidak tahu malu dan munafik. Tanah Suci Sembilan Cakrawala sebenarnya memilih seseorang sepertimu untuk menjadi Orang Suci. Aku ingin tahu apakah orang tuamu punya air di kepala mereka. Atau apakah Tanah Suci Sembilan Cakrawala adalah tempat berkumpul yang tercelah dan tidak tahu malu. Semua orang di sana tercelah. Hanya saja kamu bahkan lebih hina dan tidak tahu malu. Itu sebabnya kamu menjadi Orang Suci. Serangkaian tamparan wajah ini bisa dikatakan telah menamparkan Orang Suci dari Sembilan Cakrawala dengan sangat keras sehingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Pada saat ini, kecuali orang-orang dari Istana Lima Elemen dan Tanah Suci Sembilan Cakrawala, Orang-orang dari kekuatan lain semuanya tertawa. Mereka tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Aiyah, Tanah Suci Sembilan Cakrawala sedang dalam masalah kali ini. Iya, awalnya dia benar, tapi sekarang dia menjadi orang yang tidak tahu malu dan tercelah. Wajah Orang Suci dari Sembilan Cakrawala mungkin bengkak sekarang. Orang dari Istana Abadi itu benar-benar kuat. Pertama, dia membuat Raja Kembar menjadi gila hanya dengan beberapa kata. Sekarang, hanya dengan beberapa kata, dia membuat wajah Orang Suci Sembilan Cakrawala membengkak dan bahkan menginjak-injak Tanah Suci Sembilan Cakrawala. Metode ini sangat ampuh. Namun, tidak semua orang setuju. Ada pula yang mencibir. Lidahnya yang tajam dan sedikit licik tidak berarti apa-apa. Di dunia ini, kekuatan adalah yang terpenting. Jika dia tidak cukup kuat, dia mungkin akan dibunuh di tempat oleh Orang Suci dari Sembilan Cakrawala. Pada saat itu, tamparan di wajah tidak lagi penting. Iya, siapa yang peduli dengan Orang Mati? Ah! Di langit, Orang Suci dari Sembilan Cakrawala meraum dengan ganas. Aura di tubuhnya seperti gelombang, menyapu ke segala arah dalam sekejap, dan seluruh langit bergetar. Kekuatan yang menakutkan dan menakutkan melonjak. Wah, apapun yang kamu katakan, kamu harus mati hari ini. Kamu benar-benar membuatku marah. Dengan itu, Orang Suci dari Sembilan Cakrawala berteriak dengan dingin, dan telapak tangannya yang besar langsung menamparkan. Kekosongan itu hancur. Telapak tangan ini begitu ganas hingga langsung menghancurkan seluruh dunia. Kekuatan mengerikan menyelimuti Lin Suan. Huh! Ye Udao mendengus dingin, dan domen suci emas di tubuhnya melindunginya. Orang Suci segala permulaan dikelilingi oleh Ki yang kacau, seperti seorang Dewi. Bunga teratai muncul di bawah kaki murong kinceng, dan kelopak besar melilitnya. Sosok Lin Suan berubah dan menghilang dalam sekejap. Suara mendesing. Dia menghindari tinju mengerikan itu. Nak, tidak peduli bagaimana kamu menghindar, kamu harus mati hari ini. Aura pembunuh Orang Suci dari Sembilan Cakrawala menjadi semakin dingin. Matanya seperti kilat, menatap Lin Suan. Wajah Lin Suan juga menjadi gelap. Kenapa kamu sangat marah? Kamu ingin membunuh seseorang hanya karena wajahmu sakit. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Aku hanya tidak ingin bertengkar denganmu sebelumnya, tapi karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pedang Ki di tubuh Lin Suan melintas dengan cepat dan melesat langsung ke langit. Aura yang mengerikan membuat semua orang gemetar. Pendekar pedang, dia adalah seorang pendekar pedang. Banyak orang berseru karena ini pertama kalinya mereka melihat pertarungan Lin Suan. Berdengung. Dengan ayunan pedang, cahaya mengerikan itu meledak seperti komet, dan seluruh ruangan terbelah menjadi dua dari tengah. 2412 Kamu ingin membunuhku? Kamu pikir kamu siapa? Hari ini, saya akan memberitahu Anda kekuatan Tanah Suci Sembilan Surga. Orang Suci Sembilan Surga meraung dan mengayunkan tinjunya. Dia seperti dewa tertinggi, yang akan menghancurkan seluruh dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan mereka bertabrakan di langit, menghasilkan cahaya terang. Kemudian mereka masing-masing mundur lima ribu meter. Kemudian, mereka segera menyerang lagi. Semua orang kaget dengan pemandangan ini. Dia memblokirnya. Dia benar-benar bisa memblokir serangan orang suci. Ya Tuhan, anak ini terlalu menakutkan. Tak perlu dikatakan lagi, dia juga seorang saint. Mereka tidak menyangka dia sekuat itu. Seruan datang satu demi satu. Memang, ketika Lin Suan bertarung dengan Raja Kembar sebelumnya, dia tidak menggunakan serangan mengerikan sama sekali, dan Raja Kembar menjadi gila. Semua orang tidak berpikir bahwa Lin Suan kuat, tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya sama sekali. Pihak lain pastilah seorang suci. Kalau tidak, mustahil baginya untuk bersaing dengan orang suci Sembilan Surga. Keduanya bertukar lusinan pukulan, dan langit runtuh dan bumi retak. Sial, bagaimana dia bisa memblokirnya? Orang suci Sembilan Surga meraung dengan gila. Dia tidak menyangka pihak lain akan sekuat itu. Huh, aku akan mengantarmu hari ini. Lin Suan berteriak dengan dingin. Aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Pedang Ki yang tak terlihat melesat dengan cepat, dan cahaya pedang emas jatuh dari langit seperti gelombang emas. Itu memenuhi seluruh ruangan. Jejak cahaya kemasan keluar dan tersebar, menyebabkan pegunungan di sekitarnya langsung runtuh. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya pedang ini. Pedang Ki ini sangat menakutkan. Semua orang tercengang. Mau bagaimana lagi? Pedang emas awalnya adalah pedang Ki yang menyerang, dan Lin Suan memiliki harta karun tingkat surga di tangannya. Ditambah dengan jiwa pedang naga besar, bisa dikatakan itu sangat menakutkan. Tidak banyak orang yang bisa memblokirnya. Pada saat ini, bahkan orang suci segala permulaan berseru. Mata Yewudaw berkedip, dan ekspresinya serius. Al-Qaid Sein di bawah sekali lagi meledak dengan lingkaran cahaya yang menakutkan. Para orang suci dan orang suci lainnya juga berseru. Karena pedang ini memang di luar dugaan mereka. Sial, bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Sein of All Thunder mengertakkan gigi, dan orang-orang dari keluarga Mofit tampak murung. Para seniman bela diri dari dinasti Taiyi dan pihak pangeran pertama bahkan lebih terkejut. Siapa sangka kekuatan pihak lain justru akan meningkat lagi? Dia begitu kuat hingga mereka gemetar. Ah! Sialan, pergilah ke neraka! Orang suci dari sembilan cakrawala meraum dengan marah. Dia secara alami merasakan teror dari pedang ini. Oleh karena itu, dia juga melepaskan kekuatannya tanpa mempedulikan apapun. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan kekuatan di tubuhnya meledak. Telapak tangannya menari dengan cepat. Telapak tangan ilahi sembilan surga. Telapak tangan yang menakutkan meledak. Sembilan jejak telapak tangan raksasa muncul di langit, seperti sembilan gunung iblis kuno. Aura mereka meluap, ingin menekan segalanya. Ledakan, ledakan. Sembilan sidik jari raksasa bertabrakan dengan cahaya pedang emas, menghasilkan suara yang mengejutkan. Langit runtuh dan bumi retak. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi area tersebut. Pegunungan di sekitarnya langsung hancur menjadi bubuk halus dan lenyap ke udara. Tidak bagus, serangan ini terlalu kuat, cepat bertahan bersama. Seorang lelaki tua meraung dengan marah. Semua ahli itu mulai bergerak. Layar cahaya yang menakutkan berkedip-kedip saat para ahli yang tak terhitung jumlahnya mengambil tindakan, membentuk pertahanan kuat yang memblokir akibat dari energi ini. Di langit, Murong King Cheng, Scientist of All Beginnings, Yehudao, dan yang lainnya juga mundur ke kejauhan. Gosli dan Hu Yidao bergoyang dan datang ke kapal setan hitam. Kapal setan hitam bersinar terang untuk menahan serangan itu. Pada saat ini, semua orang menyaksikan pertempuran itu dengan saksama. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan mengerikan masih terdengar, dan cahaya kemasan semakin redup. Itu hebat. Melihat adegan ini, para seniman bela diri dari Tanah Suci Sembilan Cakrawala bersorak. Tampaknya tubuh mereka telah menekan pihak lain. Namun, di tengah seruan mereka, empat dari sembilan telapak tangan raksasa di langit langsung terbelah. Lima sisanya bertahan dengan kuat, tetapi mereka juga terputus dalam sekejap. Apa? Telapak tangan ilahi Sembilan Cakrawala telah hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Para seniman bela diri dari Tanah Suci Sembilan Cakrawala menjadi gila, dan yang lainnya juga berseru. Murid orang suci dari Sembilan Cakrawala Tanah Suci menyusut. Tubuhnya bergerak seperti kilat dan langsung mundur. Ingin pergi. Pedang bumi. Lin Suan mendengus dingin dan mengayunkan pedang panjangnya. Bumi bergetar, dan pecahan batu mengembun menjadi pedang bumi. Mereka menonjol dari tanah dan menebas ke langit. Lima pedang bumi mengelilingi orang suci dari Sembilan Cakrawala. Suara mendesing. Lin Suan menggunakan pedang api lagi. Pedang api hitam yang mengerikan itu menebas lagi. Satu pedang, dan langit hancur. Pedang ki yang menakutkan tidak dapat dibayangkan. Ah! Tanah Suci Orang Suci Sembilan Cakrawala meraung. Matahari, bulan, dan bintang muncul di sekelilingnya seolah-olah telah berubah menjadi alam semesta, melawan pedang bumi dan pedang api di langit. Ini adalah Sembilan Surga. Melihat pemandangan ini, banyak orang suci berseru. Mereka tahu bahwa Tanah Suci Sembilan Cakrawala sangat menakutkan. Dikatakan bahwa ada semacam kekuatan super yang disebut Sembilan Surga, yang sangat menakutkan. Tampaknya Tanah Suci Orang Suci Sembilan Cakrawala menggunakan kekuatan super semacam ini. Benar saja, ada tiga bayangan cahaya di sekitar Tanah Suci Orang Suci Sembilan Cakrawala. Mereka bertumpuk di sekelilingnya, menghalangi serangan mengerikan itu. Tiga Surga Tanah Suci Orang Suci Sembilan Cakrawala menggunakan tiga langit untuk memblokir semua serangan. Kemudian, cahaya terang muncul dari matanya. Nak, kamu benar-benar membuatku marah. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda kekuatan super Tanah Suci Sembilan Cakrawala. Saat dia berbicara, tiga langit muncul di atasnya. Sangat menakutkan. Tiga Surga lagi. Pada saat ini, Tanah Suci Orang Suci Sembilan Cakrawala menampilkan enam surga. Tiga lapis pertahanan dan tiga lapis serangan. Benar-benar menakutkan. Adegan ini terlalu menakutkan. Bisakah anda bayangkan seseorang menggunakan tiga surga untuk bertarung? Tanah Suci Orang Suci Sembilan Cakrawala seperti ini sekarang. Dia seperti dewa, melambaikan tiga langit dan menekan ke bawah. Serangan yang begitu mengerikan membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Tidak ada yang bisa menahan serangan mengerikan seperti itu. Mereka mungkin harus menggunakan kecepatan super untuk menghindarinya. Anak ini pasti sudah mati. Para seniman bela diri dari Tanah Suci Sembilan Cakrawala mengepalkan tangan mereka. Orang suci dari Tanah Suci Seribu Guntur mencibir. Orang-orang dari keluarga Mofit juga terlihat garang. Di pihak dinasti Taiyi, rakyat putra mahkota bahkan lebih gugup. Akan lebih baik jika membiarkan Tanah Suci-Suci Sembilan Cakrawala membunuh pihak lain. Dengan cara ini, mereka bisa menyelamatkan diri dari masalah. Di kejauhan, mata Yehudao berkedip. Tanah Suci Sembilan Surga memang menakutkan, meskipun Tanah Suci-Suci Sembilan Cakrawala hanya menampilkan enam surga. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh kekuatan super biasa. Dia bertanya-tanya kekuatan super macam apa yang akan digunakan Saudara Lin untuk melawan. Seharusnya tidak ada masalah. Murong King Cheng juga sangat gugup. Di kapal setan hitam, orang-orang di Istana Abadi juga sangat serius. Karena pertempuran ini terkait dengan reputasi Istana Abadi. Manusia kuan naga merah tidak lagi terengah-engah. Dia tahu bahwa kartu truf Lin Suan jelas di luar imajinasi. Oleh karena itu, dia akan menggerakkan cakar naganya dan berkata dengan keras, Nak, bunuh dia untukku. Tidak-tidak-tidak. Xiaobai berdiri di atas naga merah, bersorak untuknya. Di depan, Lin Suan juga mengerutkan kening. Kekuatan super semacam ini sungguh menakutkan. Itu tidak dapat diprediksi. Seolah-olah tiga surga turun dari langit. Masing-masing sangat misterius, membawa matahari, bulan, dan bintang. 2413. Astaga! Dia tidak menerimanya secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan demi-dewa dan demi-dewa dan menghindar kekejauhan. Ruang di mana dia awalnya berdiri hancur. Dia tidak punya pilihan. Kekuatan surga ketiga terlalu menakutkan. Huff! Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Orang suci cakrawala ke-9 mencibir. Setelah menampilkan lapisan langit ke-6, ia menjadi sangat percaya diri. Dia melihat ke depan dengan tatapan mematikan di matanya. Nak, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggungku dan tanah suci cakrawala ke-9. Istana abadi apa? Di mataku, itu bukan apa-apa. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan tanah suci cakrawala ke-9. Sekarang, kamu bisa mati. Orang suci cakrawala ke-9 mengambil kesempatan dan menggunakan surga ketiga untuk menutup area tersebut sepenuhnya. Kali ini, Lin Suan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Hehe, kamu tidak bisa melarikan diri. Saya akan memberitahu Anda apa itu kekuatan super yang sebenarnya. Melihat ini, wajah orang suci cakrawala ke-9 menjadi sangat ganas. Saat berikutnya, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Langit ketiga dengan cepat menekan, dan langit hancur total. Semua orang berseru. Mereka tahu bahwa Lin Suan tidak akan bisa memblokirnya. Lin Suan juga sangat terkejut. Dia menyadari bahwa surga ketiga memang menakutkan. Ini jauh melampaui imajinasinya. Namun, dia tidak takut. Dia baru saja mengolah pedang lima elemen. Itu adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Dia mengayunkan pedangnya dan menyapu ke segala arah. Suara mendesing. Cahaya pedang biru bersinar. Tiba-tiba, air laut melonjak di sekitar Lin Suan dan menyebar ke segala arah. Semakin banyak, seolah-olah akan menutupi seluruh langit. Ini, laut. Bukan, ini pedang Ki. Astaga, teknik pedangnya telah mencapai tingkat seperti itu. Banyak ahli di bawah berseru. Di kapal setan hitam, para tetua istana abadi juga tampak serius. Tampaknya ini adalah pedang air dari pedang lima elemen. Dalam waktu sesingkat itu, ketua istana dapat berkultivasi hingga tingkat seperti itu. Bakatnya terlalu menantang surga. Benar sekali, ini memang pedang air. Teknik pedang surga yang menakutkan dikombinasikan dengan jiwa pedang naga besar tidak ada bandingannya. Tampaknya ada ribuan binatang yang berlari kencang di langit, mengeluarkan suara gemuruh. Ini adalah suara air laut yang bertabrakan dengan surga ketiga. Air laut terus menyembur keluar, menyelimuti Lin Suan dan menyebar ke segala arah, melawan lapisan surga ketiga yang menakutkan. Tiga lapisan surga sangatlah menakutkan. Mereka membentuk segitiga dan menyerupai tiga bilah surgawi saat mereka menebas ke arah Lin Suan. Namun, saat ini, ketika mereka bertemu dengan air laut, mereka menghadapi perlawanan yang besar. Mereka membelah air laut, namun malah dikelilingi oleh air laut. Untuk sesaat, terjadi kebuntuan di udara. Pada akhirnya, kecepatan tiga langit menjadi semakin lambat. Akhirnya, mereka berhenti total, dikelilingi air laut yang tak ada habisnya. Itu diblokir. Dia benar-benar berhasil memblokirnya. Pada saat itu, putra dan putri suci berteriak kaget. Mereka tidak menyangka surga ketiga yang menakutkan akan terhalang oleh air laut. Melihat ini, bibir Lin Suan membentuk senyuman. Tampaknya pedang air memang sangat kuat. Itu berisi kekuatan lunak yang tak tertandingi yang bisa melarutkan segalanya. Sial, bagaimana ini mungkin? Ketika orang-orang di tanah suci sembilan surga melihat ini, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Ini adalah kemampuan ilahi yang luar biasa dari tanah suci mereka. Namun, hal itu begitu mudah dipatahkan oleh pihak lain. Di sisi lain, istana lima elemen mendengus. Apa gunanya memblokirnya? Lagi pula dia tidak bisa melawan. Pada akhirnya, dia masih akan dibunuh oleh orang suci sembilan surga. Iya itu betul. Dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Dibandingkan dengan tubuh kita, dia terlalu lemah. Orang-orang dari tanah suci sembilan surga mengertakkan gigi. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka salah. Mereka salah. Di langit, wajah sembilan surga suci menjadi gelap ketika dia melihat serangannya telah diblokir. Namun, ia segera meningkatkan intensitas serangannya. Nak, aku tidak percaya kamu bisa bertahan selamanya. Selama saya menembus air laut Anda, mari kita lihat apa yang harus Anda tolak. Suara sembilan surga suci terdengar dingin, dan cahaya di tubuhnya menjadi lebih terang. Linsuan dikelilingi oleh air laut yang tak ada habisnya, tetapi sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman. Sesaat kemudian, dia mengayunkan pedangnya lagi dan menebasnya. Suara mendesing. Air laut beriak, dan kekuatan tak terlihat menyebar. Namun, hal itu tidak memberikan efek apapun. Adegan ini mengejutkan sembilan surga suci. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Apakah ini seranganmu? Sepertinya kamu tidak punya banyak kekuatan lagi untuk melawan. Jika itu masalahnya, pergilah ke neraka. Berbicara tentang ini, surga ketiga di depannya melancarkan serangan sengit lainnya. Air laut di langit melonjak, mengeluarkan suara percikan seolah-olah Bima Sakti turun dari surga ke-9. Namun, saat dia menyerang, surga ketiga di samping orang suci sembilan surga berubah. Tiba-tiba, lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul di surga ketiga, dan kemudian berubah menjadi pepohonan dan tanaman merambat, menyebar ke segala arah. Segera, sebuah hutan terbentuk dan menyebar ke dua surga lainnya. Apa yang sedang terjadi? Apa ini? Mengapa ada hutan yang tumbuh di surga ketiga? Bukankah seharusnya di langit berbintang? Para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran itu semuanya tercengang. Mereka tahu bahwa kekuatan super agung surga ke-9 adalah sejenis kekuatan super yang meniru langit berbintang dan alam semesta. Sangat menakutkan. Tapi sekarang, ada hutan yang tumbuh di dalamnya. Mereka tidak percaya. Orang-orang dari tanah suci sembilan surga menjerit, dan murid-murid suci sembilan surga menyusut. Sialan, apa yang terjadi? Dia lebih takut daripada orang-orang ini karena dia menyadari bahwa pohon-pohon ini menyerap kekuatan surga ketiga. Cahaya surga ketiga menjadi semakin redup. Kekuatan di tubuhnya juga berkurang dengan cepat. Sial, itu adalah teknik budidaya pihak lain. Melihat ini, orang suci sembilan surga meraung, hancurkan. Surga ketiga di sampingnya meledak dengan cahaya tak berujung, memotong seluruh hutan. Namun, pohon-pohon hutan yang rusak tumbuh kembali, berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi, menyerap energi secara gila-gilaan. Dalam sekejap, ruang di sekitar sembilan surga suci sepenuhnya dikelilingi oleh hutan. Itu adalah kekuatan super anak itu. Saat ini, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi, dan mereka semua berteriak kaget. Para orang suci dan orang suci lainnya juga berseru. Orang-orang di istana lima elemen terlihat lebih buruk lagi. Apakah ini kekuatan kayu? Anak ini sudah bisa menggunakan kekuatan lima elemen. Mungkinkah dia seorang seniman bela diri dari lima elemen? Hal ini mengejutkan mereka. Karena istana lima elemen mengembangkan kekuatan super lima elemen. Mereka tidak menyangka pihak lain mengetahui kekuatan super serupa dari istana lima elemen. Sial, santo kita tidak ada di sini. Kalau tidak, kami pasti bisa menahannya. Dalam hal kekuatan super lima elemen, orang suci lima elemen kami jelas merupakan yang terbaik. Sial, jika bukan karena banyaknya orang, para tetua kita pasti sudah mengambil tindakan. Kami akan membunuhnya dengan satu tamparan. Orang-orang ini mengertakkan gigi, tetapi orang-orang di sekitar mereka berseru. Orang suci sembilan surga bahkan lebih marah lagi. Dia secara alami juga menyadari bahwa ini adalah kekuatan kayu. Jadi saat berikutnya, dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Api keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Mereka membentuk elang dewa yang menyala-nyala. Huff, berapa lama kamu bisa bertahan di bawah apiku? Orang suci sembilan surga mendengus dingin. 2414 Benar saja, ketika hujan di hutan bertemu dengan api, api itu terbakar abis, dan langit diwarnai merah oleh api tersebut. Ketika pepohonan hijau berubah menjadi abu, Flaming Godly Eagle juga menghilang. Melihat ini, orang suci cakrawala kesembilan tertawa keras. Apakah kamu melihat itu? Seranganmu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Apakah begitu? Sudut mulut Lin Suan melengkung menjadi senyuman dingin, dan matanya dipenuhi dengan ejekan. Sial, ada apa dengan ekspresi itu? Wajah orang suci cakrawala kesembilan menjadi gelap ketika dia melihat ejekan Lin Suan. Sesaat kemudian, pupil matanya mengecil. Karena dia merasa pepohonan yang telah berubah menjadi abu di sekitarnya kembali berfluktuasi dengan lampu hijau. Kemudian, mereka dengan cepat berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi, dan tanaman merambat tumbuh kembali. Kekuatan kayuku tidak ada habisnya. Anda terlalu meremehkannya. Sekarang, pergilah ke neraka untukku. Pada titik ini, Lin Suan berteriak dengan dingin dan meningkatkan kekuatannya. Benar saja, pohon-pohon itu tumbuh subur. Pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari beberapa meter hingga beberapa ratus meter, beberapa ribu meter, dan bahkan sepuluh ribu meter. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Seolah-olah sebuah hutan muncul di langit. Apalagi masih terus berkembang. Tentu saja energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ini dikumpulkan dari surga ketiga. Oleh karena itu, surga ketiga di sekitar orang suci Cakrawala ke-9 menjadi sangat redup. Yang lebih menakutkan lagi adalah orang suci Cakrawala ke-9 merasakan energi di tubuhnya terkuras dengan cepat. Ah! Berengsek! Dia meraung dan menyingkirkan surga ketiga di sekelilingnya untuk mencegah energinya terkuras abis. Ledakan! Satu set baju perang muncul di tubuhnya, dan itu mendukung pertahanannya. Ia tidak percaya pohon-pohon tersebut masih bisa tumbuh di tubuhnya. Armor perang yang menyala-nyala muncul di tubuh orang suci Cakrawala ke-9. Itu membakar dengan ganas dan menghalangi semua pohon yang melintas. Melihat energi kayu ditekan, orang suci Cakrawala ke-9 menghela nafas lega. Saat berikutnya, dia menoleh dan menatap ke depan lagi. Tubuhnya bergoyang, dan dia bergegas mendekat. Pada saat yang sama, surga ketiga di depannya seperti pedang surgawi, tanpa ampun membelah air laut. Itu hebat! Orang suci Cakrawala ke-9 akan melawan. Orang-orang dari Istana Lima Elemen dan Tanah Suci Sembilan Cakrawala bersorak di bawah. Tapi saat ini, semua orang berseru lagi. Karena di langit, di antara hutan yang tak terhitung jumlahnya, cahaya kemasan tiba-tiba muncul. Ledakan! Pedang emas tiba-tiba terbang seperti sambaran petir emas. Itu melesat melintasi langit dan menabrak orang suci Cakrawala ke-9. Oh tidak! Merasakan kekuatan mengerikan di belakangnya, ekspresi orang suci Cakrawala ke-9 berubah. Saat berikutnya, cahaya di tubuhnya tiba-tiba meledak, membentuk sembilan perisai cahaya, mengelilinginya. Dentang! Pedang emas itu bertabrakan dengan salah satu perisai cahaya dan mengeluarkan suara yang mengejutkan. Retakan! Perisai cahaya, dan tubuh orang suci Cakrawala ke-9. Namun, orang suci Cakrawala ke-9 mengenakan baju besi, jadi dia tidak tertusuk. Namun, kekuatan mengerikan ini masih menyebabkan darah di tubuhnya bergejolak. Tubuhnya terbang ke depan dengan kecepatan lebih cepat. Dia bahkan muntah setegup darah. Oh tidak! Orang suci Cakrawala ke-9. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga orang suci Cakrawala ke-9 jatuh ke laut bahkan sebelum siapapun bisa berseru kaget. Pada saat berikutnya, orang suci ke-9 ke-9. Hah! Mata linsuan bersinar karena kedinginan. Pedang jurang naga kuno meledak dalam sekejap, dan kekuatan yang tak tertandingi berubah menjadi naga besar yang menebas dengan kejam. Langit! Saat pedang itu mendarat di tubuh lawannya, terdengar suara yang memekakkan telinga. Ruang di sekitarnya dan air laut yang tak berujung hancur, membentuk zona vakum. Orang suci Cakrawala ke-9 jatuh ke tanah seperti bintang jatuh. Kekosongan Cakrawala ke-9 tempat dia berada runtuh. Suara mendesing. Ledakan. Kekosongan Cakrawala ke-9 bergetar seolah-olah ada gempa bumi. Hati semua orang bergetar. Berengsek! Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah istana lima elemen menjadi gelap. Para seniman bela diri dari tanah suci Cakrawala ke-9 berteriak. Santo! Mereka tidak percaya bahwa putra suci mereka benar-benar telah ditebas oleh seseorang hanya dengan satu serangan pedang. Ah! Kurang ajar kau! Saya akan membunuh kamu! Di depan mereka, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Orang suci Cakrawala ke-9 berlari keluar dari lubang yang dalam. Wajahnya garang. Baju besi di tubuhnya rusak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia akan meledak karena marah. Namun di saat berikutnya, dia disambut oleh kaki yang menakutkan. Di langit, Lin Nin mendengus dan menginjak kakinya. Ledakan! Kaki batu besar jatuh dari langit seperti gunung iblis kuno. Itu menghancurkan kehampaan dan sepenuhnya menyelimuti orang suci dari sembilan Cakrawala. Ledakan! Saat orang suci Cakrawala ke-9 terbang ke udara, dia diinjak. Ledakan! Tubuhnya kembali mendarat di tanah. Tidak hanya itu, kakinya juga berubah menjadi gunung besar dan roboh. Pada saat ini, kelopak mata semua orang bergerak-gerak hebat. Banyak dari mereka bahkan tanpa sadar menyentuh wajahnya. Jika mereka terinjak kaki itu, mereka akan terluka parah. Lebih penting lagi, mereka akan merasa malu. Seorang suci diinjak di depan umum. Ini jelas merupakan penghinaan besar. Saat ini, semua orang gempar. Para orang suci dan orang suci juga terlihat serius. Di kapal setan hitam, seniman bela diri Immortal Hall bersorak. Besar! Penguasa kuil itu perkasa. Orang suci Cakrawala ke-9 yang manakah? Sekarang Anda tahu betapa kuatnya kami. Itu benar! Tanah suci Cakrawala ke-9 ingin bertarung melawan Immortal Hall. Kamu sangat jauh. Suara-suara datang dari kapal setan hitam. Kulit kepala semua orang mati rasa. Orang-orang di tanah suci Cakrawala ke-9 berwajah pucat. Mereka bergegas dengan gila-gilaan. Namun saat mereka bergerak, kaki batu itu hancur. Kemudian, orang suci Cakrawala ke-9 terbang ke udara. Dia membuka matanya dan membentuk cahaya beberapa ratus meter yang menghancurkan batu di depannya. Aura di tubuhnya sangat mengerikan. Dia berubah menjadi raja abadi Cakrawala ke-9 dan berdiri di kehampaan. Sialan! Aku ingin kamu mati! Dia gila. Karena dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Dia benar-benar diinjak bagaimana dia akan menunjukkan wajahnya di masa depan. Dia harus membunuh pihak lain untuk menghilangkan penghinaannya. Membunuh! Saat berikutnya, dia bergegas keluar seperti orang gila. Sebuah manik biru muncul di tangannya, memancarkan kekuatan misterius. Merasakan kekuatannya, murid Lin Suan mengerut. Dia secara alami merasakan kekuatan yang menakutkan darinya. Tampaknya pihak lain telah menggunakan kartu asnya. Namun, dia tidak akan terus bertengkar dengan pihak lain. Mata ilahi rahasia surgawi, pengapian jiwa. Ah! Orang suci Cakrawala ke-9 baru saja terbang setengah jalan ketika dia berteriak. Dia berguling-guling di udara, tampak sangat menyedihkan. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Sialan! Apa yang terjadi? Serangan jiwa. Itu pastinya serangan jiwa. Anak ini adalah ahli jiwa. Pada saat ini, kelopak mata para orang suci dan orang suci bergerak-gerak dengan liar. Untungnya, mereka telah melihat pertarungan Raja Kembar, jadi mereka memakai leontin giyok mereka terlebih dahulu. Namun, orang suci Cakrawala ke-9 baru saja tiba dan tidak mengetahui situasi Raja Kembar. Jadi kali ini, dia langsung terkena jiwanya. Ledakan! Pada saat ini, Lin Suan menebas langit yang penuh cahaya pedang. Semuanya mendarat di orang suci Cakrawala ke-9, membuatnya terbang dan muntah darah. Santo! Kali ini, penduduk tanah suci Cakrawala ke-9 tidak tahan lagi. 2415! Orang suci! Kali ini, orang-orang di tanah suci 9 surga tidak tahan lagi. Mereka bergegas ke langit dan menangkap 9 surga suci. Sial! Ayo pergi! Orang suci 9 surga mengertakan gigi dan berkata dengan wajah pucat. Mendengar ini, para seniman bela diri di sekitar tanah suci 9 surga terkejut. Mereka tidak menyangka tubuh mereka akan pergi. Sepertinya luka mereka tidak ringan. Saat berikutnya, mereka mengertakan gigi dan meraung. Nak, aku akan mengingatmu. Istana abadi, kan, kami, tanah suci 9 surga, tidak akan membiarkan ini berlalu. Dengan itu, mereka berkumpul di sekitar Sein of the Jiu Xiao Cloud dan dengan cepat terbang ke udara dan terbang ke kejauhan. Mereka melarikan diri. Mereka benar-benar kabur. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tercengang. Tampaknya orang suci 9 surga telah kalah. Pada saat berikutnya, mereka melihat Lin Suan dan tersentak. Orang ini sebenarnya telah mengalahkan orang suci 9 surga. Sungguh sulit dipercaya, karena mereka sama sekali tidak mengharapkan hasil ini. Dalam sekejap, banyak orang memandang Lin Suan dengan ngeri. Para orang suci dan orang suci sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ini jelas merupakan musuh yang kuat. Namun, saat ini, angin dan awan di langit tiba-tiba berubah. Telapak tangan besar yang bersinar dengan cahaya 5 warna terbanting dengan kejam. Telapak tangan ini muncul sangat tiba-tiba. Tidak ada peringatan sama sekali. Ketika muncul, jaraknya kurang dari 200 meter dari Lin Suan. Ruang di sekitar Lin Suan hancur dalam sekejap. Murid Lin Suan juga menyusut. Dia bisa merasakan aura yang kuat. Pada saat berikutnya, alam pedang naga langsung menyelimuti dirinya. Pada saat yang sama, garis-garis pedang ki melesat ke langit dan bertabrakan dengan telapak tangan 5 warna. Retakan, retakan. Namun, itu tidak ada gunanya. Pedang ki yang memenuhi langit hancur oleh telapak tangan. Telapak tangan 5 warna membawa 5 elemen kayu, air, api, dan tanah. Itu benar-benar menyatu dan terbanting. Ini jelas merupakan serangan telapak tangan yang mengejutkan dari seorang ahli yang menakutkan. Wajah Lin Suan muram. Dia meraung dan hendak menggunakan kartu asnya untuk melawan. Namun, pada saat ini, dengusan dingin datang dari kapal iblis hitam. Salah satu tetua langsung mengeluarkan cermin kuno berwarna hitam, yang memancarkan cahaya hitam. Suara mendesing. Cahaya hitam itu seperti sambaran petir hitam. Ia merobek kekosongan dan menghantam telapak tangan 5 warna, menembusnya. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi terdengar, dan telapak tangan 5 warna menghilang, hanya menyisakan sedikit darah di langit. Di bawah, di antara orang-orang dari istana 5 elemen, seorang lelaki tua mengerang teredam dan menarik telapak tangannya. Telapak tangannya telah tertusuk dan berlumuran darah. Matanya yang sudah tua memandang ke langit, wajahnya dipenuhi ketakutan. Sebenarnya ada seseorang yang bisa melukainya dengan satu serangan. Siapa itu? Ini terjadi begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak sempat bereaksi. Pada saat mereka bereaksi, tangan 5 warna di langit telah menghilang. Lalu mereka berteriak kaget. Seseorang sebenarnya ingin membunuhnya. Terlebih lagi, melihat telapak tangan 5 warna, mungkinkah istana 5 elemen hendak bergerak. Pada saat berikutnya, tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah istana 5 elemen. Benar saja, mereka melihat seorang lelaki tua di tengah kerumunan dengan telapak tangan berdarah. Itu dia. Dia tampaknya adalah seorang tetua dari istana 5 elemen. Mereka adalah pakar dari generasi tua, sangat menakutkan. Jika tamparan itu mengenainya, bahkan seorang saint pun akan terluka parah. Iya, mereka tidak menyangka tetua istana 5 elemen benar-benar bergerak, dan dia bahkan terluka. Cahaya hitam apa itu? Sepertinya ada ahli yang tiada taranya di istana abadi. Diskusi terdengar satu demi satu. Di kapal hitam, sesepu itu naik ke udara dan mendengus dingin. Istana 5 elemen, kamu sungguh berani. Anda benar-benar berani menyerang penguasa istana abadi. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Aura tetua itu sangat kuat, dan cermin hitam melayang di atas kepalanya. Cermin itu sangat sederhana dan tanpa hiasan, berbentuk heksagonal. Itu jelas merupakan benda kuno. Pada saat ini, puluhan ribu sinar hitam turun, menghancurkan kehampaan. Pemandangan ini sangat menakutkan dan mengejutkan. Namun, yang membuat semua orang semakin terkejut adalah kata-kata sesepu itu. Apa yang dia katakan, Tuhan Istana Abadi? Astaga, pemuda itu sebenarnya adalah penguasa istana abadi. Mereka tidak berani mempercayainya. Dari kelihatannya, meski mereka belum pernah mendengar tentang istana abadi, kekuatan mereka jelas tidak lemah. Mereka setidaknya berada pada level sekte besar. Kekuatan seperti itu dimiliki oleh seorang pemuda. Mereka tercengang. Namun, dari kelihatannya, itu tidak palsu. Untuk sesaat, semua orang memandang Lin Suan dan berteriak kaget. Di antara mereka, mata banyak orang dipenuhi rasa iri. Identitasnya mungkin telah melampaui identitas seorang saint atau saintes. Tidak heran dia bisa mendapatkan hati murong kinceng. Anak itu memiliki latar belakang yang bagus. Wajah orang-orang dari Istana Lima Elemen sangat muram. Mereka tidak menyangka serangan diam-diam mereka akan gagal, dan mereka tertangkap basah. Untuk sesaat, mereka terdiam. Di sisi lain, wajah sepuluh ribu orang suci guntur muram, dan orang-orang dari keluarga Tuoba bahkan lebih serius. Di sisi lain, putra mahkota dinasti Taiyi berteriak dengan ganas. Tuan Istana, sial, kapan anak itu menjadi kepala istana? Bukankah dia seorang kultifator keliling? Orang-orang itu memang tercengang. Sebelumnya, ketika mereka bergabung dengan para ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk memburu pihak lain, tidak ada tokoh kuat yang melompat keluar dari belakang pihak lain. Namun, baru beberapa bulan berlalu, dan pihak lain sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan sekte besar di belakangnya. Hal itu membuat putra mahkota dan yang lainnya lengah. Sialan, ini tidak akan berhasil. Mereka harus menghubungi orang-orang dari suku perang dan membunuhnya. Kalau tidak, akan sulit membunuhnya di masa depan. Semua orang terkejut dengan identitas dan kekuatan Lin Suan. Wajah Lin Suan Muram, istana lima elemen Sialan, beraninya mereka menyerangnya secara diam-diam. Itu tidak bisa dimaafkan. Saat berikutnya, dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Menyerang. Pesanan diterima. Di kapal setan hitam, naga merah mengayunkan ekornya dan langsung mengambil kendali kapal setan hitam. Berdengung. Seberkas cahaya hitam yang mengejutkan terbang turun dari langit. Sasarannya adalah penduduk istana lima elemen. Apa? Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka pihak lain akan menyerang dengan tegas. Cepat pergi. Banyak orang yang terbang ke udara dan dengan cepat terbang ke kedua sisi. Mereka ingin meninggalkan istana lima elemen. Orang-orang di istana lima elemen menjadi pucat. Efcek, bukankah itu hanya serangan diam-diam? Sialan, beraninya kamu melancarkan serangan sekuat itu. Di saat berikutnya, mereka juga lari dengan panik. Wajah para tetua juga muram. Mereka berteriak keras, cepat dan pertahankan. Pada saat berikutnya, mereka membuka mulut dan mengeluarkan perisai, pagoda perunggu, dan susunan untuk membentuk pertahanan yang tak terhitung jumlahnya. Di saat yang sama, mereka mundur dengan panik. Ledakan. Sinar cahaya hitam bertabrakan dengan pertahanan, mengakibatkan tabrakan yang mengejutkan. Gelombang energi besar menyebar ke segala arah. Tanah retak, langit hancur, dan puncak gunung langsung rata. Semua orang mundur ketakutan sampai mereka berada puluhan ribu mil jauhnya. Di depan mereka, cahaya hitam meledak, membentuk awan jamur hitam yang melesat ke langit. Bang, bang, bang. Dalam badai yang memenuhi langit, sosok yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang mundur, memuntahkan setegup darah. Beberapa bahkan meledak menjadi kabut berdarah. Para tetua meraung dengan gila. Sial, lari. 2416. Suara mendesing. Gunung lima elemen keluar dari tubuh seorang ahli yang tiada taranya, menghalangi jalan di depan. Cahaya pedang lima warna terbentuk di bawah kaki seorang tetua, dan dia langsung menghilang ke langit bersama semua orang di istana lima elemen. Bocah terkutuk, tunggu saja. Masalah ini belum selesai. Orang-orang di istana lima elemen hanya meninggalkan kata-kata ini, bersama dengan sejumlah besar darah dan mayat. Huh, kamu berlari cukup cepat. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua lain kali. Lin Suan melihat kekejauhan dan mendengus dingin. Pihak lain sebenarnya berani menyerangnya secara diam-diam. Mereka benar-benar gegabuh. Dia memutuskan bahwa jika dia melihat orang-orang di istana lima elemen lagi, dia tidak akan membiarkan satupun dari mereka pergi. Di langit, badai energi yang mengerikan menghilang, dan lubang hitam yang mengerikan muncul di depan mereka. Itu sangat dalam sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Semua orang di sekitar tercengang. Istana lima elemen juga terpaksa mundur. Bocah ini terlalu menakutkan. Arogan. Begitu dia muncul, dia menghadapi dua tanah suci. Hal ini membuat semua orang terdiam. Terlebih lagi, dari kelihatannya, penduduk istana lima elemen menderita luka berat. Banyak murid mereka bahkan terbunuh. Ini benar-benar suatu hal yang mengejutkan. Suara mendesing. Sementara semua orang dalam keadaan linglung, jubah tawis memas muncul di langit dan dengan lembut berkibar tertiup angin. Badai energi sisa di sekitarnya menghilang. Sebuah suara terdengar dari antara binatang buas di bawah. Semuanya, kami datang ke sini untuk menjelajahi makam kuno. Mengapa perlu ada perlawanan? Ini adalah ahli dari tanah suci cahaya goyah. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa tokoh besar dari tanah suci cahaya yang goyah akan berbicara. Itu bukan hanya tanah suci cahaya yang goyah. Di langit, seorang tetua keluarga Ye juga berbicara. Itu benar. Saya merasa sudah waktunya untuk mulai memecahkan makam kuno. Ya. Seorang wanita tua dari tanah suci danau giyok mengangguk. Dia setuju. Mata sesepuh tanah suci segala permulaan berkedip-kedip. Pada saat ini, para ahli dari berbagai klan bergegas mendekat. Lin Suan dan yang lainnya juga memusatkan perhatian mereka. Saya merasa pertama-tama kita harus bekerja sama untuk membuka segel di luar. Setelah memasuki makam kuno, kita bisa bersaing dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana menurutmu? Bagus. Bagus. Semua orang setuju. Lagi pula, bertarung di luar tidak akan membawa manfaat apapun bagi mereka. Terlebih lagi, ini adalah makam kuno seorang sage. Segelnya pasti sangat menakutkan. Akan lebih dapat diandalkan jika bekerja sama untuk membuka segelnya. Bagus. Karena itu masalahnya, mari kita bahas. Tetua keluarga Ye berjalan. Banyak murid keluarga Ye mengikuti di belakangnya. Di sisi lain, tetua dari tanah suci cahaya goyah juga naik ke udara. Orang-orang dari klan lain dan tanah suci semuanya bergegas mendekat. Untuk sesaat, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar di langit. Tempat ini adalah kekaisaran Grencia. Kemungkinan besar, klan kerajaan Grencia akan menjadi orang pertama yang menyelidiki tempat ini. Mengapa Anda tidak membagikan informasinya kepada kami? Bagaimana kalau kita melakukan tindakan balasan? Mendengar hal tersebut, banyak orang menoleh dan melihat ke arah yang sama. Ada banyak orang di sana yang mengenakan jubah kuning dengan sulaman naga banjir yang ganas. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan alis seperti pedang dan mata berbintang. Dia sangat tampan dan mengenakan jubah putih panjang, yang membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Dia adalah seorang pangeran dari dinasti sia besar. Ada banyak tetua keluarga kerajaan di sisinya. Pada saat ini, penatua keluarga kekaisaran berambut abu-abu mendengar ini dan terbang ke langit. Dia berkata dengan lantang, Tuan-tuan, kami memang telah melakukan banyak penyelidikan. Makam orang suci ini sangat besar. Saat ini, lebarnya ratusan ribu mil. Namun, menurut perkiraan kami, keseluruhan makam itu pasti panjangnya beberapa juta li. Begitu besar, semua orang terkejut, tapi setelah memikirkannya, mereka mengerti. Bagaimanapun, ini adalah makam seorang suci. Dari ratusan ribu mil yang kami temukan sejauh ini, kami telah menemukan tiga tempat untuk dimasuki. Namun, ada terlalu banyak formasi susunan dan segel di dalamnya. Kita tidak bisa melewatinya sendirian. Menurut pengamatan dan spekulasi kami, salah satu dari tiga tempat tersebut adalah yang terlemah. Meski begitu, dibutuhkan seratus Grandmaster yang mahir dalam formasi susunan untuk bekerja sama selama sebulan untuk menghancurkan formasi susunan tersebut. Mendengar ini, semua orang tersentak. Itu memang makam seorang suci. Itu terlalu menakutkan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah mendengar ini, mata tetua keluarga Ye berkedip. Segera, berbagai tempat suci, sekte besar, dan keluarga mengirimkan Grandmaster formasi susunan mereka untuk mempersiapkan dan bekerja sama untuk menghancurkan formasi susunan. Lin Suan juga mengirimkan dua Grandmaster. Salah satunya adalah Penatuali, dan yang lainnya adalah Diaken Parubaya. Tentu saja, bukan berarti mereka hanya memiliki dua orang. Hanya saja mereka tidak perlu mengungkapkan semua kartu asnya. Tempat suci dan sekte besar lainnya seharusnya melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, setiap pasukan akan mengirimkan satu atau dua Grandmaster. Ketika mereka bekerja sama, itu akan menjadi kelompok yang sangat menakutkan. Mereka harus bisa memecahkannya. Tetua dinastisya besar mengatakan bahwa dia membutuhkan seratus orang, tetapi total ada seratus lima puluh Grandmaster yang berkumpul. Sepertinya semua orang ingin memecahkannya secepat mungkin. Melihat ini, tetua dinastisya besar menganggup dan berkata, semuanya, silakan ikuti saya. Suara mendesing. Mereka terbang ke kejauhan. Setelah terbang beberapa saat, tubuh tetua dinastisya besar bergoyang dan dia mendarat di bawah. Melihat ini, semua orang mengikutinya dan mendarat juga. Ada sebuah ngarai di bawahnya yang panjangnya lebih dari 10 ribu mil. Pada saat ini, tetua dinastisya besar memasuki ngarai. Seratus lima puluh Grandmaster formasi susunan mengikutinya bersama-sama. Yang lainnya mendarat di sekitar ngarai untuk menonton. Linsuan dan naga merah juga mengikuti. Keduanya melihat ke arah dan mengerutkan kening. Itu karena mereka memang merasakan fluktuasi formasi susunan. Itu sangat tidak jelas, tetapi memiliki aura yang menakutkan. Ledakan. Tetua dinastisya besar mendarat di bawah ngarai dan melambaikan tangannya. Segera, tanaman merambat di dinding gunung semuanya dihilangkan, memperlihatkan ketiga dinding secara keseluruhan. Lalu, semua orang terkejut. Mereka menemukan bahwa dinding gunung sebenarnya diukir dengan rune padat yang tampak seperti berudu. Itu sangat misterius. Orang-orang di sekitar berdiskusi karena mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Mata para orang suci dan orang suci juga berkedip-kedip. Di bawah, seratus lima puluh formasi susunan Grandmaster juga mulai berdiskusi ketika mereka melihat rune misterius yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua mengerutkan kening. Memang benar, formasi susunan ini sangat misterius. Pantas saja dinastisya besar tidak melakukan apapun. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak akan bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Tampaknya itu adalah sejenis tulisan. Formasi susunan Grandmaster keluarga Ye mengerutkan kening. Menulis, apakah Anda mengatakan bahwa rune ini sedang menulis? Yang lain juga terkejut dan melihat satu per satu. Mereka tahu bahwa keluarga Ye adalah klan kuno dan mereka pasti memiliki warisan yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga biasa. Oleh karena itu, saat ini, semua orang terkejut. Di antara mereka, tetua dari Tanah Suci dan Ogiok bertanya, apa katanya? Karena itu tertulis, itu pasti menjadi catatan. Namun, tetua keluarga Ye menggelengkan kepalanya. Dia hanya tahu beberapa kata dan tidak bisa menghubungkannya sama sekali. Mendengar ini, semua orang menghela nafas, wajah mereka dipenuhi kekecewaan. Namun kemudian, mereka merasa lega. Mereka semua adalah ahli sekte dan tempat suci yang tiada taranya. Bahkan jika mereka tidak dapat memahaminya, orang dapat membayangkan bahwa meskipun itu adalah tulisan, itu pasti sangat kuno. Jarang sekali tulisan seperti itu muncul. Sudah sangat mengesankan bahwa orang-orang dari keluarga Ye dapat mengenali beberapa kata. 2417 Para orang suci dan orang suci lainnya juga menunggu dalam diam. Mereka tahu bahwa dibutuhkan setidaknya satu bulan untuk memecahkannya. Jadi wajar jika mereka tidak dapat memahaminya sekarang. Namun, naga merah mengerutkan kening, dan ada sedikit keraguan di matanya. Apa yang salah? Lin Suan bertanya. Apa yang Anda lihat? Dia juga melihatnya lama sekali. Dia hanya melihat ada segel yang kuat di atasnya, tapi dia tidak tahu apakah itu teks atau bukan. Naga merah dengan hati-hati mengirimkan suaranya. Mengapa saya merasa rune itu agak familiar? Akrab, apakah Anda tahu mereka? Lin Suan juga terkejut, dan kelopak matanya bergerak-gerak. Dia juga mengirimkan suaranya untuk bertanya. Bagaimanapun, masalah ini terlalu penting, dan dia tidak berani mengungkapkannya. Aku tidak mengenal mereka, tapi aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya semacam teks terbentuk setelah rumit. Terbentuk setelah rumit, Lin Suan mengerutkan kening, dan segera dia mengerti. Maksud Anda, Anda pernah melihat versi sederhana dari rune ini? Bisa dibilang begitu. Naga merah mengangguk. Namun meskipun disederhanakan, saya pernah melihatnya sebelumnya. Paling banyak, saya bisa mengenali beberapa kata. Lalu apa versi teks yang disederhanakan? Lin Suan merasa ini adalah petunjuk. Teks dari Ras Iblis. Perlombaan Setan. Mendengar ini, Lin Suan tercengang. Bagaimana mungkin itu adalah Ras Iblis? Mungkinkah makam kuno orang suci itu milik Ras Iblis? Apakah Dimensein terkubur di dalamnya? Lin Suan tidak tahu, tapi ini juga salah satu kemungkinannya. Lagi pula, naga merah memberikan petunjuk seperti itu, jadi kemungkinan besar memang demikian. Lin Suan tidak memberitahu orang lain, karena dia merasa bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, Arai Grandmaster di depannya mungkin punya cara untuk memecahkannya. Memang benar, Arai Grandmaster di depan mereka sudah mulai mendiskusikan cara untuk memecahkannya bersama-sama. Beberapa yang lain menonton, dan beberapa merasa bosan, jadi mereka mendirikan kemah di dekatnya. Dalam sekejap, ribuan mil di sekitarnya semuanya ditempati oleh orang-orang dari keluarga Tanah Suci ini. Orang-orang di istana abadi juga menempati sebuah lembah, dan orang-orang ini sedang memulihkan diri di dalam. Di antara mereka, Lin Suan dan naga merah tidak kembali ke lembah. Sebaliknya, mereka menonton dari sisi ngarai. Di antara mereka, Murong King Cheng datang menemani mereka selama beberapa hari dan kemudian kembali. Hu Yidao dan yang lainnya juga datang beberapa kali, tetapi mereka tidak dapat memahaminya setelah menonton dalam waktu lama, jadi mereka kembali berkultivasi. Puluhan ribu mil jauhnya dari ngarai, di pegunungan, ada banyak sekali sosok yang berkedip-kedip. Aura tersembunyi orang-orang ini sangat kuat, dan mereka tidak lebih lemah dari para ahli dari Tanah Suci dan Sekte Besar. Saat ini, ada layar cahaya di depan mereka, yang tingginya puluhan meter. Di layar ada pemandangan orang-orang di ngarai memecahkan susunannya. Ada banyak orang yang berdiri di depan gambar itu. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Di antara mereka ada seorang pemuda berjubah hijau. Dia sangat tampan. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik berjubah seputih salju. Jika Lin Suan ada di sini dan melihat wanita ini, dia pasti akan berteriak kaget. Ini karena ini adalah Yan Ruyi yang dia temui sebelumnya. Dia juga Zhao Sui yang dicurigai Lin Suan. Pada saat ini, wajah cantik Yan Ruyi sedang melihat layar cahaya di depannya. Lalu, dia mengerutkan kening. Peri Ruyi, apa yang kamu temukan? Pemuda tampan di samping bertanya. Mata Yan Ruyi berkedip. Kata-kata ini sepertinya adalah bahasa dari ras iblis. Sekarang dia memikirkannya, itu memang terlihat sedikit mirip. Pria berjubah hijau di sebelahnya juga mengerutkan kening. Mendengar ini, para tetua di belakang semuanya terkejut. Mereka semua menjulurkan kepala dan melihat dengan cermat. Setelah lama mencari, mereka terlihat malu. Mereka tidak mengerti. Mereka benar-benar tidak mengerti. Pria berjubah hijau di sebelahnya juga mengangkat bahu. Semua orang di sekitar mereka tidak mengerti. Mereka memandang Yan Ruyi. Yan Ruyi menghela nafas. Saya juga tidak bisa memahaminya, tapi saya bisa memahami bahasa kuno. Ini jelas melampaui zaman kuno. Saya tidak tahu dari era mana. Mendengar ini, orang-orang ini menghirup udara dingin. Lalu, mata mereka berbinar. Mungkinkah ini makam petapa kuno dari ras iblis? Itu sangat mungkin. Besar. Jika kami dapat memasukkan hal-hal tersebut ke dalam, kami pasti dapat berkembang dan tumbuh lebih kuat. Jika saatnya tiba, mungkin akan ada berita tentang sarang sepuluh ribu naga. Sial! Makam ras iblis telah ditempati oleh begitu banyak manusia. Aku tidak bisa membiarkannya berbaring. Ada juga orang yang mengertakkan gigi. Mengapa kita tidak bergegas dan membunuh mereka semua? Kata seorang pria kekar. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik dan dia terlihat sangat jahat. Namun, setelah pria berjubah hijau mendengar ini, dia mendengus dingin. Jangan gegabuh. Meskipun Istana Raja Iblis juga merupakan tanah suci, ada terlalu banyak sekte besar di sini saat ini. Kita tidak boleh gegabuh. Kita harus membiarkan mereka menghancurkan formasi susunannya terlebih dahulu. Kita bisa mengikuti saja dari belakang. Bagaimanapun, ini adalah makam ras iblis. Kita pasti tahu lebih banyak tentang mekanisme dan hal-hal di dalamnya daripada mereka. Jika waktunya tiba, kita bisa masuk dan mengambil harta karun itu. Semua orang menyetujui rencana ini. Yan Ruyu, yang berada di samping, juga sedikit mengangguk. Namun, saat dia melihat ular merah melintas di layar, kilatan muncul di matanya. Tapi dengan sangat cepat, dia menyembunyikannya. Orang-orang ini berasal dari Istana Raja Iblis. Istana Raja Iblis adalah tanah suci yang sangat menakutkan di Pegunungan Selatan. Orang-orang di dalamnya semuanya terkait dengan ras iblis, dan kebanyakan dari mereka adalah setengah iblis. Tanpa diduga, mereka juga datang saat ini. Dan mereka mulai membuat rencana dari jarak puluhan ribu mil. Di sisi lain, di Ngarai Besar, 150 Arai Master sudah mulai bekerja. Mereka menggunakan semua yang telah mereka pelajari dalam hidup mereka dan mulai menghancurkan formasi susunan. Para biksu dan biksu lainnya, serta para pejuang dari berbagai tanah suci, semuanya sedang memulihkan diri di dekatnya. Hanya beberapa orang yang mengawasi. Lin Suan dan Naga Merah ada di antara mereka. Keduanya mahir dalam formasi susunan. Meski tidak bergerak, mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk menonton ini. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Lebih dari separuh formasi susunan telah rusak, tetapi tidak rusak. Ini jauh melampaui ekspektasi semua orang. Tampaknya pertahanan formasi susunan ini sangat menakutkan, dan itu di luar imajinasi semua orang. Setelah sekitar setengah bulan, akhirnya terjadi ledakan. Energi spiritual yang tak ada habisnya di depan mereka melonjak ke awan, membentuk pemandangan yang aneh. Apakah sudah dibuka? Semua prajurit di sekitar ribuan mil berdiri dan menatap ke langit. Suara mendesing. Tubuh mereka bergoyang, dan seperti hantu, mereka berkumpul di ngarai besar. Lin Suan dan Naga Merah juga berdiri, mata mereka bersinar. Mereka telah menyaksikan keseluruhan prosesnya. Akhirnya, pada hari ini, formasi susunan di depan mereka hancur. Dinding gunung yang kokoh diukir dengan tanda misterius. Pada saat ini, retakan muncul di tengah dan perlahan terbuka. Gemuruh. Seluruh pegunungan bergetar. Akhirnya, pintu masuk gua yang gelap gulita muncul, memancarkan aura primordial. Pada saat ini, langit dan tanah dipenuhi sosok. Mereka menantikannya dan sangat bersemangat. Orang-orang dari istana abadi juga datang ke sisi Lin Suan. Mereka juga sangat bersemangat, tapi tidak ada yang terburu-buru maju. Mata para master Arrai di garis depan berkedip-kedip. 2.418 Suara mendesing. Para seniman bela diri dari tanah suci Yauguang melambaikan tangan mereka dan mengeluarkan beberapa binatang iblis. Binatang iblis ini adalah tentang Raja Iblis Bintang V. Saat ini, mereka diikat dengan rantai emas. Pergi. Tiga serigala setan dan dua harimau setan dilemparkan ke dalam. Binatang iblis ini dengan cepat masuk, dan rantai emasnya bergetar di udara. Setelah sekitar setengah jam, tiga serigala iblis dan dua harimau iblis kembali. Mereka tidak terluka. Mereka juga bersemangat. Jelas sekali, mereka tidak diserang. Melihat pemandangan ini, semua orang menghela nafas lega. Sepertinya tidak ada bahaya, setidaknya tidak ada jebakan di pintu masuk. Memikirkan hal ini, mereka semua menjadi bersemangat. Para tetua keluarga Ye, Yauguang, Dano Giok, dan tanah suci lainnya saling memandang dan kemudian mengangguk. Mereka bisa masuk. Dengan perintah ini, orang-orang ini sangat bersemangat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang ke dalam gua seperti belalang, menutupi langit dan menutupi bumi. Mereka takut jika mereka selangkah lebih lambat, barang-barang itu akan diambil. Ayo pergi. Orang-orang dari keluarga Ye berangkat. Di antara mereka, sosok Yewudao tinggi. Wilayah suci emasnya bergegas keluar, menutupi orang-orang di sekitarnya, dan dengan cepat masuk. Setelah itu, penduduk tanah suci Yauguang juga masuk. Aura para tetua melonjak, dan para seniman bela diri muda mengikuti di belakang putra suci Yauguang dan putri suci Yauguang. Tanah suci segala permulaan. Putri suci segala permulaan masuk bersama sekelompok orang. Putra suci segala permulaan mendengus dan juga masuk bersama para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Hubungan antara putri suci segala permulaan dan putra suci tidak terlalu baik, sehingga mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kakak Suan dan Murong King Cheng memandang Lin Suan. Lin Suan tersenyum. Anda mengikuti tanah suci terlebih dahulu. Kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Oke. Murong King Cheng mengangguk. Kemudian dia dan para ahli dari tanah suci Danau Giok masuk. Ayo pergi. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia, Naga Merah, Hu Yidao, Xing Tian, Tiga Tetua, Puluhan Diaken, dan Seratus Elit. Mereka berjalan ke dalam gua bersama-sama. Tidak lama setelah Lin Suan masuk, orang-orang dari Istana Lima Elemen juga tiba. Mereka melihat sosok itu dengan ekspresi muram. Kali ini, ada seorang pria muda berjubah dauis lima warna di depan mereka. Dia sangat tampan, dan auranya bahkan lebih menakutkan. Tampaknya orang ini adalah orang suci Lima Elemen. Apakah itu anak yang baru saja masuk? Mata Lima Elemen Suci bersinar dengan cahaya dingin. Itu benar, itu dia. Anggota Istana Lima Elemen di sekitarnya mengertakkan gigi karena marah. Ketika orang suci Lima Elemen mendengar ini, dia mencibir. Apa masalahnya? Saat aku bertemu dengannya di makam, aku akan membunuhnya saja. Saat dia berbicara, dia masuk bersama anak buahnya. Di sisi lain, orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga juga telah tiba. Wajah Sembilan Surga Suci sedikit pucat, tapi dari kelihatannya, dia seharusnya baik-baik saja. Saat dia melihat sosok Lin Suan masuk, wajahnya menjadi dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bocah terkutuk, kali ini, aku pasti akan membunuhmu. Ayo pergi. Orang suci dari Sembilan Cakrawala dengan cepat masuk bersama anak buahnya. Selain itu, banyak sekali angka yang masuk, dan ini berlanjut untuk waktu yang sangat lama. Hahaha, minggir. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di kejauhan, berubah menjadi semburan kuat yang mengalir ke depan. Ledakan. Banyak orang dikirim terbang. Brengsek, siapa ini? Beraninya kamu menyelinap menyerang kami. Kamu mau mati. Orang-orang ini sangat marah. Beraninya seseorang menyerang kita di pintu masuk gua. Apa? Menurutmu kami mudah ditindas. Di antara orang-orang ini, ada orang-orang dari tempat suci, dan ada juga orang-orang dari sekte besar. Mereka berbalik dengan marah. Namun, saat berikutnya, wajah mereka berubah menjadi hijau. Raja Kembar Zongzhou. Dia kembali lagi. Orang-orang ini gemetar dan segera memberi jalan untuknya. Sejujurnya, mereka terlalu kaget. Sebelumnya, mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Raja Kembar Zongzhou menjadi gila dan pergi. Saat itu, si baik dan si jahat saling membunuh. Mereka mengira pada akhirnya mereka harus membunuh salah satu dari mereka untuk menghentikan pertempuran. Namun, mereka tidak menyangka pihak lain akan muncul lagi. Terlebih lagi, si baik dan si jahat ada pada saat yang sama, dan tak satu pun dari mereka yang terluka. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mereka berdua sudah berhenti berkelahi? Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tahu bahwa Raja Kembar Zongzhou terlalu menakutkan. Anak itu mungkin tidak beruntung. Benar saja, Raja Kembar Zongzhou meraung dengan ganas saat mereka terbang dengan cepat. Bocah sialan itu, beraninya kau menabur perselisihan. Anda bahkan menggunakan ilusi. Aku tidak akan membiarkanmu kali ini. Aku akan menangkapnya dan menekannya hingga neraka tingkat 18. Suara sedingin es terdengar. Raja Kembar Negara bagian tengah bergegas masuk ke dalam gua di depan mereka, disertai dengan cahaya yang memenuhi langit. Orang-orang di sekitarnya menelan ludah mereka dengan gila-gilaan. Mereka tahu bahwa segala sesuatunya sudah tidak terkendali. Saat kedua belah pihak bertemu, pasti akan terjadi pertarungan yang mengejutkan. Ayo pergi, ayo cepat. Orang-orang ini berdiskusi dan bergerak maju pada saat yang bersamaan. Segera, para pangeran dari keluarga kerajaan dan berbagai keluarga bangsawan masuk satu demi satu. Seluruh proses berlangsung lama. Ada terlalu banyak orang. Untungnya, makam kuno orang suci itu sangat besar dan dapat menampung semuanya. Faktanya, ruang di dalamnya jauh di luar imajinasi mereka. Setelah menunggu lama, ketika sebagian besar orang telah masuk dan hanya beberapa pembudidaya keliling yang tersisa, banyak sekali sosok yang terbang dari kejauhan lagi. Orang-orang ini menyeret seberkas cahaya panjang dan mendarat di ngarai seperti komet. Orang yang memimpin adalah Yan Ruyu, yang pakaiannya lebih putih dari salju. Di sebelahnya adalah seorang pria iblis berjubah hijau, diikuti oleh sejumlah besar ahli. Mereka adalah orang-orang dari istana kekaisaran iblis yang bersembunyi di kegelapan. Ketika mereka sampai di ngarai dan melihat dua pintu berwarna darah dari jarak dekat, mereka semua tertawa. Benar saja, itu adalah bahasa ras iblis. Tampaknya ini memang makam kuno orang suci dari ras iblis. Mungkin ada metode budidaya kuno dan harta karun yang menantang surga di dalamnya. Mereka harus segera pergi dan tidak membiarkan orang-orang itu mendapatkannya. Orang-orang ini masuk satu demi satu. Di dalam makam kuno, semua orang terbang dengan cepat. Armor muncul di tubuh mereka dan perisai mengelilingi mereka untuk mencegah serangan diam-diam. Lin Suan dan yang lainnya juga bergerak cepat. Tidak lama kemudian, pandangan di depan mereka perlahan melebar dan cahaya muncul. Mempercepat. Melihat adegan ini, Lin Suan melambaikan tangannya. Segera, orang-orang dari istana abadi meningkatkan kecepatan mereka. Di depan mereka ada sebuah gua. Itu sangat luas. Ada banyak pilar putih di sekitarnya, menghubungkan permukaan ke puncak gunung. Bahkan ada banyak lubang. Saat ini, ada tetesan air yang menetes ke tanah, mengeluarkan suara tetesan. Ini adalah gua kares. Setelah masuk, Peacock berteriak kaget. Yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka melihat sekeliling. Pada saat ini, seseorang di depan mereka menunjuk ke tanah dan menjadi gila karena kegembiraan. Kami kaya, ini sebenarnya adalah cairan roh bumi. Apa, cairan roh bumi? Orang-orang di sekitarnya terkejut dan menoleh. Benar saja, mereka melihat cairan di genangan air di tanah memancarkan energi murni, menyebabkan darah mereka mendidih. Itu benar-benar cairan roh bumi. Dan dari kelihatannya, usianya pasti puluhan ribu tahun. Bagaimanapun, ini adalah makam kuno yang telah diwariskan sejak zaman kuno. 2419. Kami kaya, cepat dan serang. Seru orang-orang di depan. Mereka mengulurkan tangan mereka yang besar dan meraihnya. Tidak ada hal seperti itu sama sekali di luar. Hanya makam kuno yang telah lama disegel yang memilikinya. Mereka tidak menyangka akan menemukan cairan roh bumi yang begitu berharga saat mereka masuk. Tampaknya betapa berharganya makam kuno ini jauh di luar imajinasi mereka. Enyah, sekte tak terkekang saya menemukannya pertama kali. Di depan, beberapa murid dari sekte tak terkekang meraum dengan ganas dan menyerang dengan cepat. Di samping mereka, cahaya warna-warni berkelap-kelip. Sangat menakutkan. Huh! Mendengus dingin datang dari belakang. Sebuah tinju dengan cepat meledak. Itu seperti gunung iblis kuno yang tidak mengeluarkan cahaya apapun. Namun, kekuatan itu membuat langit dan bumi bergetar. Untungnya, ini adalah makam kuno seorang Sein dan memiliki hukum Sein. Oleh karena itu, bangunan di sekitarnya tidak hancur. Namun, seluruh ruangan masih bergetar hebat. Ledakan. Tinju menakutkan itu menghancurkan serangan sekte tak terkekang. Darah di tubuh para murid sekte tak terkekang bergejolak saat mereka terbang ke depan. Mereka menabrak pilar batu di depan mereka dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Ah! Mereka meraung dengan gila-gilaan. Berengsek! Siapa itu? Tak lama kemudian, mereka tercengang. Tanah suci empat simbol, beraninya kamu melawan sekte tak terkekang kami. Haha! Harta adalah milik mereka yang mampu. Apa yang kamu maksud dengan milikmu atau milikku? Ini adalah barang tanpa pemilik. Di belakang mereka, beberapa pria kekar mencibir. Mereka sangat tinggi, dan otot-otot di tubuh mereka menonjol dengan kekuatan yang menakutkan. Mereka adalah seniman bela diri dari Tanah Suci Empat Simbol. Dikatakan dengan baik, harta adalah milik mereka yang mampu. Namun, Tanah Suci Empat Simbol seharusnya terletak di samping. Beberapa orang dengan aura daun naga di sekitar mereka keluar. Mereka berasal dari keluarga kerajaan. Melihat pemandangan ini, banyak orang berseru. Para ahli dari Tanah Suci Empat Simbol mengerutkan kening. Orang Sembilan Dinasti Li, kamu ingin menyerang juga. Omong kosong, tersesat jika kamu tidak ingin mati. Para ahli dari Dinasti Sembilan Li mendengus dingin. Aura daun naga di tubuh mereka melonjak dengan kekuatan destruktif. Mencari kematian. Para ahli dari Tanah Suci Empat Simbol meraum dan menyerang. Dalam sekejap, pertempuran besar terjadi. Sangat menakutkan. Tidak hanya di sini, tetapi ada pertempuran sengit di mana-mana karena semua orang berjuang untuk cairan roh bumi di tanah. Namun, orang-orang ini juga mengetahui betapa parahnya situasi. Mereka mengendalikan pertempuran dalam jarak tertentu dan tidak mempengaruhi lingkungan sekitar. Jika tidak, runtuhnya makam orang suci bukanlah lelucon. Apalagi mereka semakin takut dengan jebakan di tempat ini. Jika mereka menghadapi jebakan, formasi susunan yang menakutkan akan muncul. Oleh karena itu, meskipun orang-orang ini bertarung dengan sengit, energi mereka terkontrol dengan tepat dan tidak ada sedikitpun yang bocor. Tuan muda, apa yang harus kami lakukan? Ketika Hui Dao dan yang lainnya melihat ini, mereka juga sangat bersemangat. Melihat harta karun, mereka tentu harus bergerak. Lin Suan tersenyum. Mari kita bagi menjadi tiga tim. Penatu Awang, Anda memimpin sebuah tim. Penatu Ali U, Anda memimpin sebuah tim. Penatu Ali, tetaplah di sisiku. Ya. Ketiga sesepu mengangguk, dan Lin Suan memandang seratus elit di belakangnya. Bagilah menjadi tiga kelompok dan ikuti ketiga sesepu ini. Gosli, pergilah menemui Penatu Awang. Idao, ikuti Penatu Ali U. Merak, ikuti aku. Mari kita berpisah. Jika Anda dalam bahaya, kirimkan sinyal bahaya dan kami akan memberikan dukungan. Ya. Orang-orang ini dibagi menjadi tiga kelompok. Menyerang. Dengan satu perintah, ketiga tim berubah menjadi tiga toren dan ikut berebut. Putih kecil, terserah padamu. Lin Suan tidak bergerak, melainkan dia mengeluarkan monyet putih kecil itu. Monyet putih kecil itu sangat bersemangat, dan ia berlarian membawa mangkuk kecilnya. Dengan kilatan cahaya, seluruh esensi bumi di salah satu genangan air terkikis. Ah, siapa ini? Orang-orang di sekitarnya meraum dengan ganas. Berengsek. Siapa yang melakukannya? Keluar. Orang-orang ini sungguh gila. Setelah bertarung sekian lama, cairan esensi bumi menghilang. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila? Suara mendesing. Monyet putih kecil itu kembali dan menari dengan penuh semangat. Ada banyak cairan esensi tanah di mangkuk kecilnya. Bagus-bagus-bagus. Mata Penatuali melebar dan tersenyum. Dia segera mengeluarkan labu giyok dan memasukkan semua cairan roh ke dalamnya. Tubuh monyet putih kecil itu bergoyang, dan ia bertarung lagi. Peakok, bawalah beberapa orang bersamamu. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Merak tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Meskipun dia perempuan, dia sangat agresif. Pada saat ini, dia memimpin para elit di belakangnya dan dengan cepat bergegas menuju pertempuran. Hanya Lin Suan, Penatuali, dan Xing Tian yang tersisa. Dengan dua orang kuat yang menjaganya, Lin Suan tidak khawatir tentang keselamatannya. Mengaum. Pada saat ini, tangisan aneh terdengar di langit, dan kemudian sosok merah bergegas mendekat. Hahaha, itu semua milik Ben Huang. Untuk bisa mengeluarkan suara seperti itu, itu pastilah naga merah. Ular sialan, enyah. Makhluk kuat dari sekte burung vermilion meraung, dan api di tubuh mereka membentuk proyeksi burung vermilion, yang menyelimuti naga merah. Mereka ingin memperbaikinya. Bam-bam-bam. Naga merah mengayunkan ekornya dan menamparkan proyeksi burung vermilion, lalu menamparkan makhluk kuat dari sekte burung vermilion, membuat mereka terbang. Kemudian, ia membuka mulutnya dan menelan seluruh genangan air. Teguk, teguk, dia meminum semua cairan esensi bumi di genangan air. Hahaha, luar biasa, lesat, naga merah berteriak dengan penuh semangat. Melihat ini, mata orang-orang di sekitar mereka menjadi merah. Setidaknya ada seratus tetes cairan esensi tanah di genangan air, tapi semuanya ditelan oleh naga merah. Bagaimana mereka bisa menerima hal itu? Ular sialan, muntahkan, makhluk kuat dari sekte burung vermilion meraung. Mereka bergegas lagi, mata orang-orang dari keluarga lain dan tempat suci juga memerah. Dalam sekejap, tiga kekuatan mengepung naga merah. Di kejauhan, banyak tetua yang sangat marah hingga muntah darah. Anak yang hilang. Jika seratus tetes itu diambil kembali dan dimurnikan dengan ramuan roh, mereka pasti bisa memurnikan pil dan ramuan roh yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, naga merah telah meminum semuanya. Itu bukan anak hilang. Apa gunanya kalau tidak sia-sia? Muntahkan. Bagus. Aku akan memuntahkannya untukmu. Bah-bah-bah-bah-bah. Aku akan meludahkannya ke seluruh wajahmu. Naga merah itu meludahkan air liurnya dengan liar ke udara. Itu bukan air liur biasa, juga bukan cairan esensi bumi, melainkan nagayan. Tentu saja, itu berbeda dengan dragon yan yang legendaris. Legenda mengatakan bahwa setetes nagayan sebanding dengan obat ilahi yang tiada tarannya dan dapat menghidupkan kembali orang mati. Namun, kenyataannya, nagayan sangat korosif. Dalam sekejap, semua serangan di udara mencair. Bahkan sebagian air liurnya hinggap di tubuh orang-orang tersebut sehingga menyebabkan mereka mengeluarkan asap putih yang mengepul. Orang-orang itu berguling-guling di tanah dan berteriak dengan keras. Sial, ular ini terlalu jahat. Apa yang dimuntahkannya? Oh tidak, air liurnya beracun. Jangan biarkan hal itu menimpamu. Segala macam jeritan dan jeritan terdengar. Para pembudidaya di tempat lain juga mengernyitkan mulut. Dari mana datangnya monster menakutkan ini? Untungnya, naga merah tidak mengincar cairan esensi bumi di sekitar mereka. Namun, wajah semua orang segera berubah menjadi hijau. Naga merah kembali terbang ke udara dan terbang menuju genangan cairan esensi bumi lainnya. 2420 Melihat adegan ini, wajah Lin Suan juga menjadi gelap. Dia mentransmisikan suaranya, Ruzi Long, berhentilah makan. Aku akan menyiapkan sesuatu yang baik untukmu ketika kita kembali. Kamu membuang-buang terlalu banyak. Bukan hanya dia, tetapi bahkan mulut Xing Tian dan Elder Li bergerak-gerak. Meskipun mereka adalah ahli istana abadi dan terbiasa melihat harta karun, mereka belum pernah melihat barang sia-sia seperti itu. Naga merah mengambil dua lagi dan kemudian kembali ke sisi Lin Suan. Dia memandang ketiga orang yang wajahnya menjadi gelap dan terkekeh. Apa yang kamu tahu? Benhuang tidak benar-benar memakannya. Saat dia berbicara, dia memandang Penatuali. Orang tua, keluarkan labu giokmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Penatuali bingung, tapi dia tetap mengeluarkannya. Setelah naga merah mengambilnya, dia membuka tutupnya dan mulai meludah ke dalam. Aku meludah, aku meludah, aku meludah. Sial, tidak, Penatuali segera menjadi cemas. Matanya merah, ini cairan roh bumi hebat. Jika kamu meludah ke dalam, bagaimana orang lain akan menggunakannya di masa depan? Xing Tian juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Wajah Lin Suan juga menjadi gelap. Setelah naga merah selesai meludah, ia terkekeh. Kenapa kamu menatapku? Ini cairan roh bumi hebat. Sial. Lin Suan sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Itu memang cairan roh bumi yang hebat. Sepertinya pihak lain tidak menyerapnya tetapi menyimpannya di dalam tubuhnya. Namun, cairan roh bumi besar tercampur dengan air liur naga merah. Menjijikan tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. F. Cek, tidak bisakah kamu menyimpannya dengan cara lain? Lin Suan mengertakkan gigi. Penatuali memberinya labu giok lagi dan menyuruhnya memasukkannya ke dalam. Wajah Penatuali menjadi gelap. Dia memberi naga merah sebuah labu giok dan mengambil labu sebelumnya. Dia melihat cairan roh bumi besar di dalamnya. Memang jumlahnya dua kali lipat. Namun, dia berpikir jika dia menggunakan cairan di dalamnya untuk memurnikan pil di masa depan, dia akan mengkonsumsinya. Bukankah itu berarti memakan air liur pihak lain? Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa mual. Oleh karena itu, Penatuali diam-diam meninggalkan bekas di labu tersebut. Dia memutuskan bahwa pil yang dimurnikan dari labu akan didistribusikan ke olah lain. Dia tidak akan pernah menyentuhnya. Pertempuran sengit terjadi di dalam gua. Selain pihak linsuan, sekte besar tanah suci lainnya juga sangat menakutkan. Ledakan. Lift Daodenir melepaskan sage domennya, dan cahaya mengerikan menyebar ke segala arah. Tidak ada yang berani mendekat. Tubuh suci dan kekuatan keluarga Purbakala terpencil benar-benar menakutkan. Di arah lain, cahaya yang sama juga bersinar. 108 Buddha berputar-putar di langit. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ini adalah orang suci Al-Qaid. Begitu dia menyerang, dia langsung membuat sekelompok orang di depannya terbang, menyebabkan mereka diliputi teror dan tidak berani mendekatinya lagi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Mereka menyadari bahwa Al-Qaid Sein San terlalu menakutkan. Kekuatannya tidak dapat diduga. Enyah. Akulah yang menyukainya. Pada saat ini, raungan marah terdengar dari arah lain. Segera setelah itu, demoniki yang tak terbatas memenuhi langit dan langsung meledakkan puluhan pembangkit tenaga listrik. Apa? Raja Kembar Negara Bagian Tengah. Dia di sini lagi. Melihat pemandangan ini, semua orang gemetar. Mereka tidak menyangka Raja Kembar Negara Bagian Tengah akan muncul lagi. Apalagi dari kelihatannya, mereka sepertinya tidak terluka sama sekali. Mungkinkah upaya sebelumnya untuk menabur perselisihan tidak berpengaruh padanya? Seperti yang diharapkan, semua orang mengira Raja Kembar Negara Bagian Tengah tidak akan mati begitu saja. Di tengah kerumunan, Lin Suan juga mengerutkan kening saat melihat adegan ini. Mereka baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Dia sangat bingung. Sebelumnya, dia telah berhasil menebarkan perselisihan antara pangeran yang berbudiluhur dan yang jahat, sehingga menyebabkan mereka bertengkar. Tampaknya mereka setidaknya terluka parah. Namun, Raja Kembar tidak terluka sama sekali. Apa yang terjadi di tengah? Dia tidak tahu. Selain Raja Kembar dari negara bagian tengah, kolam diok juga sangat menakutkan. Murong King Cheng menembakkan bunga teratai yang menyebar ke segala arah. Orang-orang itu tidak bisa mendekat sama sekali. Para tokoh dikdaya para pangeran kekaisaran di negara bagian pusat juga sangat menakutkan. Aliran nagaki mengelilingi mereka seperti naga sejati. Ada juga para biksu ilahi dari gurun barat dan pusat kekuatan yang menakutkan di perbatasan selatan. Terlalu banyak pembangkit tenaga listrik. Masing-masing sangat menakutkan. Mereka dengan cepat membagi cairan roh bumi di sekitarnya. Ledakan. Pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba meledak, berubah menjadi kabut berdarah yang tersebar ke segala arah. Pada awalnya, tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan yang intens, dan wajar jika seseorang terbunuh. Namun lambat laun mereka menyadari ada yang tidak beres. Itu karena semakin banyak orang yang menjadi gila. Mata mereka merah, dan mereka terus menyerang teman mereka. Apa yang sedang terjadi? Sialan, seseorang menggunakan teknik ilusi. Apakah itu bocah nakal dari istana abadi? Dalam sekejap, banyak orang berteriak. Banyak orang bahkan ingin menemukan Lin Suan. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia tidak menggunakan teknik ilusi apapun. Seharusnya dia ahli yang menggunakan serangan jiwa, kan? Naga ilahi pelangi gelap terbang kembali. Labu giop di tangannya juga mengandung banyak cairan roh bumi. Namun, saat ini, ekspresinya sedikit serius. Tidak bagus, tempat ini aneh. Apa yang salah? Apa yang kamu temukan? Sing Tian bertanya. Penatuali juga mengerutkan kening saat pandangannya menyapu sekeliling. Jejak cahaya kemasan muncul di mata Lin Suan. Saat berikutnya, dia merasa kedinginan. Itu karena dia menemukan ada beberapa hal aneh di sekitarnya. Apakah itu kupu-kupu? Kupu-kupu itu sangat indah dan berwarna-warni. Namun, saat ini, ada berbagai macam lampu di dalam gua, jadi tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Setelah Lin Suan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya, dia segera menyadarinya. Yang lebih aneh lagi adalah ada benda yang terikat pada kupu-kupu itu. Apa sajakah itu? Lin Suan melihat dengan hati-hati, dan pada saat berikutnya, pupil matanya menyusut. Itu karena dia menemukan ada lonceng perunggu yang diikatkan pada kupu-kupu itu. Lonceng itu berbentuk segi delapan, dan ada tanda yang sangat misterius terukir di atasnya. Itu mirip dengan tanda di pintu berwarna darah di luar. Mereka sangat kuno. Dia tidak mengenali mereka sama sekali. Namun, saat ini, saat kupu-kupu menari, lonceng perunggu mengeluarkan suara gemerincing. Lin Suan sangat merasakan bahwa suara itu membawa serangan jiwa yang sangat kuat. Mungkinkah semua serangan jiwa sebelumnya dilepaskan oleh lonceng kupu-kupu itu? Dia terkejut. Dia melihat dengan hati-hati dan menemukan ada total tiga lonceng yang melayang di udara. Lin Suan buru-buru memberitahu naga merah, Sing Tian, dan Penatua Li apa yang terjadi. Setelah melihat pemandangan ini, murid Penatua Li menyusut. Tidak bagus, itu pelindung bunga. Cepat panggil orang-orang kami kembali dan tinggalkan tempat ini. Sing Tian, telepon mereka semua kembali. Lin Suan memberi perintah. Pada saat yang sama, dia bertanya kepada Penatua Li, apa itu pelindung bunga? Itu senjata yang sangat menakutkan. Ekspresi Penatua Li jelek. Dia mengatakan bahwa di zaman kuno, ada pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan. Pembangkit tenaga listrik ini tidak punya hobi lain kecuali wanita cantik. Oleh karena itu, dia menculik para orang suci dari berbagai tempat suci dan ingin membangun harem yang besar. Sial, ambisi orang ini terlalu besar. Mendengar ini, naga merah berseru, dan kelopak mata Lin Suan bergerak-gerak. Kemudian, apa hubungannya ini dengan pelindung bunga?